Ya oke, Kang Satriwan, ini kan udah-udah dilantik Menterinya nih, dan ada pemisahan juga antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Nah, sebenarnya kalau dimatakan Kang Satriwan ya, langkah ini tuh bakal lebih efektif ketimbang dengan penggabungan pada periode sebelumnya atau gimana, Kang? Ya, Mbak Gita, makasih. Ini langsung aja ya, langsung aja sih boleh ya. Suara saya jelas nggak nih? Boleh. Ya, langsung. Suara saya jelas ya? Aman. Oke. Ya, yang pertama tentu kami dari P2G ngucapin selamat ya untuk para Menteri yang sudah dilantik, baik itu Mendik Dasmen, kemudian Menteri, apa namanya, Riset ya, Sains dan Teknologi Pendidikan Tinggi, dan yang ketiga adalah Menteri Kebudayaan. Kalau berbicara tentang pemisahan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Nah, ini kan sama dengan balik ke konsep yang sebelumnya, baik di era Pak Jokowi, periode pertama, maupun era SBY. Nah, dulu kan juga pernah ya, Kementerian Pendidikan itu terpisah jadi dua. Kementerian Pendidikan Nasional, di satu hal, satu sisi, kemudian ada Kementerian Restek dan Dikti kan, Pak Nasir dulu kan. Nah, kemudian juga Kementerian Jaman, Pak SBY, Budaya dan Pariwisata, kalau nggak salah Jero Wacik dulu ya, kalau nggak salah. Jadi ini bukan hal yang baru. Kalau berbicara bagaimana efektivitas nanti kinerjanya, gitu, efektivitas mereka, dalam pandangan P2G memang yang pertama adalah, di satu sisi ini bisa lebih fokus. Di dalam mengejar target-target, program-program, gitu ya, yang akan mereka tuntaskan. Misalnya ya, kalau berbicara di Dikdasmen, tentu Pak Abdul Muti, gitu ya, ini beliau bisa fokus bagaimana mengejar ketertinggalan PISA, misalnya. Kemudian menuntaskan persoalan guru honorer ya, yang menjadi P3K, misalnya. PR untuk guru-guru P3K ya, nah, lalu juga bagaimana tata kelola terkait dengan, ya, guru, gitu ya, kemudian. Karena Pak Prabowo itu kan punya janji-janji yang cukup banyak ya, terkait dengan pendidikan dan guru. Nah, lalu juga Kementerian Restek dan Dikti, Sain Teknologi itu juga bisa fokus bagaimana mengelola perguruan tinggi di Indonesia. Nah, di satu sisi memang bisa fokus, bagi kita, di satu sisi ya. Nah, di sisi lain, tentu akan ada konsekuensi misalnya aspek anggaran. Aspek anggaran itu tentu kita akan melihat ada, akan ada penambahan-penambahan anggaran mungkin. Ya kan, tapi untuk 2026, 2027, kalau 2025 kan sudah diketok kemarin. 722 triliun, gitu. Nah, yang kedua, dengan adanya pemisahan ini, tentu harus ada reorganisasi kembali, kan. Nah, dengan adanya restrukturisasi seperti ini, ya ada reorganisasi, membangun budaya organisasi yang baru lagi, gitu. Kemudian, tentu akan menambah pegawai, sumber daya manusia, gitu kan ya. Kemudian, tentu secara teknis ya, minimal ada stempel yang baru, kop surat yang baru, ya kan. Merek baju, merek kaos yang baru, gitu ya. Slogan yang baru, struktur yang baru, plus jabatan-jabatan baru misalnya. Di kebudayaan nggak mungkin satu dirjen doang, kan. Nah, kebudayaan itu pasti akan ada beberapa dirjen misalnya. Ada direktur dan seterusnya. Jadi, tentu, ini kekhawatirannya adalah harapannya akan berlari kencang. Karena ini kementeriannya banyak, setahun, dua tahun ini pasti akan terlebih dahulu menata kelola internal. Jadi, rasa-rasanya nggak akan bisa berlari kencang. Nah, itu yang kami khawatirkan, gitu. Untuk dua tahun, tiga tahun ini. Karena mereka lebih dulu membenahi, ya kan, organisasi internalnya dulu, secara kelembagaannya dulu. Nah, gitu lah. Ya, Mas Satriwan, ini tadinya saya mau nanya nih, dalam 100 hari ini kira-kira mereka bakal lari kayak gimana. Tapi ternyata kalau setahun-dua tahun masih harus reorganisasi, masih harus restrukturisasi, masih harus cari SDM, segala macem. Jadi, gimana nih kita melihat 100 hari ke depan dari tiga menteri yang baru ini? Iya, kalau kami dari P2G tentu fokusnya khususnya ke Pak Abdul Muhti, ya. Dik Dasmen, gitu ya. Nah, kalau yang Dik Dasmen, yang pertama, karena Pak Prof Abdul Muhti ini kan memang punya pengalaman ya, secara personal dan kelembagaan di Muhammadiyah. Ya, kita tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu Muhammadiyah kan, organisasi masa Islam terbesar ya, apa namanya, selain NU gitu, yang sudah mengelola sekolah, madrasah, sampai perguruan tinggi, yang jumlahnya mungkin totalnya sudah ratusan ribu ya, atau puluhan ribu gitu. Yang pengalamannya bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi sudah lebih 100 tahun nih kalau Muhammadiyah. Nah, kami sih berharap, Prof Abdul Muhti gitu ya, karena fokusnya ke Dik Dasmen, ini bisa lebih berlari kencang. Ya kan? Nah, satu itu. Kenapa? Karena relatif tidak membutuhkan sumber daya atau reorganisasi gitu ya. Kalau Kementerian Kebudayaan dan Kementerian, apa namanya, Sain Teknologi Dikti itu tentu ada upaya reorganisasi, restrukturisasi, ya kan membuka, apa namanya, struktur yang baru, pegawai yang baru, kayak di Kementerian Kebudayaan, jabatan yang baru. Nah, tetapi kalau di Dik Dasmen kan orang lama, maksudnya struktur yang lama sebenarnya. Nah, itu. Jadi, saya sih, apa namanya, berkeyakinan, sementara ini ya, kami di P2G, Prof Abdul Muhti bisa berlari kencang. Nah, yang kedua, kami kemarin memberikan catatan ya, di Medcom juga ada ya, di Media Indonesia dan lain-lain, di Media Mindstream gitu, ada 12 PR yang P2G berikan kepada Prof Abdul Muhti. Nah, di antaranya terkait dengan tata kelola, percepatan untuk peningkatan kualitas pendidikan gitu ya, kemudian juga terkait dengan relevansi kurikulum, dan yang keempat adalah terkait dengan akses, apa namanya, pemerataan akses pendidikan. Nah, isunya kan ini selalu terjadi setiap tahun, misalnya PPDB zonasi. Kemarin kan Pak Abdul Muhti kan diwawancara sama teman-teman wartawan pendidikan setelah beliau, apa namanya, serah terima jabatan di Camp Big Board. Ya, beliau mengatakan, masalah zonasi, masalah merdeka belajar, kurikulum merdeka, dan ujian nasional, itu saya tidak bisa terburu-buru katanya, untuk memutuskan lanjut apa tidak. Kan gitu, nah, ini saya sepakat, memang tidak bisa terburu-buru, tetapi waktunya juga terbatas. Lima tahun juga kan sebenarnya kan. Nah, yang kami harap, yang paling fundamental adalah yang pertama, gitu ya, terkait dengan zonasi ini betul-betul harus dikaji ulang. Karena tujuannya ternyata 8 tahun, 7 tahun ini nggak tercapai. Jadi memang, Prof. Muhti, saya pikir beliau akan gesit, gitu ya, mengundang semua stakeholder pendidikan, dan, termasuk daerah-daerah pemda-pemda, termasuk organisasi pendidikan dan guru, gitu ya, untuk menelaah kembali, ini PPDB zonasi mau kita apakan. Nah, tapi harus segera, gitu ya. Yang kedua, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Kalau P2G memberikan catatan, kurikulum merdeka, sebagai sebuah kurikulum nasional, ini kan baru resmi 2024. Baru kemarin, bulan Maret, apa? Bulan Juli, ya kan? Nah, kan secara, apa namanya, logika, logika yang sederhana saja, kalau mau diganti langsung, kajiannya saja belum. Ya kan, evaluasinya saja belum. Dilaksanakan juga baru beberapa bulan, atau masa mau langsung diganti, kan nggak logis. Nah, jadi, kami melihat, merekomendasikan, kalau kurikulum merdeka, lanjut saja dulu. Itu, sambil pembenahan-pembenahan yang dievaluasi, misalnya, pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah penggerak, yang sudah tiga tahun. Itu bisa dievaluasi. Nah, tetapi, dia sebagai sebuah nomenklatur, ya lanjut saja dulu, orang baru setahun. Resminya kan baru 2024, gitu. Nah, itu di antara catatan yang bagi kami, itu krusial, ya. Karena ini menjadi diskusi polemik di publik, ya. Kurikulum merdeka, lalu PPDB, zonasi. Nah, itu di antaranya, Mbak, yang bisa diberikan catatan. Ya, ada tadi beberapa poin, ya, Kang Satriwan, ya. Yang lebih fundamental adalah soal lukunasi, yang seharusnya digaji ulang, dan itu harus cepat. Kemudian, soal kurikulum merdeka, ya, apa yang mau dievaluasi? Karena baru-baru di luar juga, dan itu tidak terlalu, urgensinya tidak terlalu kelihatan di situ. Nah, kita coba agak geser sedikit, nih, Kang Satriwan. Terus-terus, lanjut, saya dengar. Oh, oke. Oh, itu suara lainnya. Nah, lanjut-lanjut, saya dengar. Kang Satriwan, tadi kan kita ngomongin di Seda, di Dasmen, ya. Sekarang kita ngomongin, coba tentang pendidikan tingginya. Ini kan Prof Satrio Sumantri Projonegoro ini punya latar belakang dalam sensasi teknologi, dan gimana? Coba Kang Satriwan melihat perang beliau dalam mendorong pengembangan riset dan inovasi pendidikan tinggi di Indonesia, di masa pemerintahan ini. Kalau sentuhan, ya, Prof Satrio Sumantri ini kan orang lama, ya. Bukan orang baru, kan. Beliau sampai 2007, kalau tidak salah, menjabat sebagai dirijen dikti, ya, di Kementerian Pendidikan Nasional. Artinya, beliau balik ke asal, balik ke, apa namanya, kantor lama, gitu ya. Masih kenal mungkin dengan orang-orang lama, pejabat-pejabat yang lama. Justru, saya tidak terlalu berharap besar, ya, kepada beliau. Karena pendekatannya pun pasti nanti pendekatan yang lama. Karena misalnya, Prof Sumantri lah yang mengeluarkan, atau di era beliau lah, keluarnya itu wacana mengenai BHMN, ya, apa namanya, Badan Hukum Milik Negara, yang kemudian kita tahu ada undang-undang waktu itu, setelah itu ya, namanya undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Ya kan, apa namanya, undang-undang BHP yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi, banyak juga kebijakan beliau waktu itu yang kontroversial sebenarnya. Yang justru itu, makin membuktikan bahwa, apa namanya, pendidikan tinggi itu perspektifnya adalah pengelolaannya, pengelolaan perusahaan atau layaknya dunia industri. Nah, artinya, kami tidak terlalu kaget, ya, dan tidak terlalu berharap banyak kepada sosok beliau ini, Prof Sumantri. Justru sebaliknya, kami justru berharap yang lebih besar itu kepada kehadiran Wakil Menterinya yang dua ini, nih. yang pertama adalah Prof Stella itu, yang dari Harvard, ya, yang lulusan Harvard, yang guru besar di Singhua University, itu. Nah, karena ini, saya mengasumsikan, saya belum membaca lebih detail, kayaknya generasi milenialnya beliau, atau mungkin ex-akhir, gitu lah, ya. Artinya, ini generasi intelektual muda Indonesia, lah. Nah, yang kedua adalah Prof Haussan, ya. Prof Haussan itu, kalau tidak salah, beliau dari FKIP, alias orang pendidikan, nih. Nah, justru saya melihat ada potensi perbedaan, tanda kutip, ya, perbedaan ideologi, nih, di antara mereka bertiga, ini, nih. Antara Prof Satrio, kemudian Prof Stella, sama Prof Haussan, karena ini, tiga latar belakang yang ekstrim berbeda. Nah, yang satu mantan birokrat, di pendidikan tinggi, gitu kan, mungkin, ya, secara-cara lama, mungkin ya, old fashion, mungkin ya, mungkin, gitu. Tapi, kebijakan-kebijakan beliau, sudah kita tahu, banyak yang bermuara kepada komersialisasi pendidikan tinggi, ya kan. Tetapi, yang Prof Stella, sama Prof Haussan, ini dua individu yang bisa saja menawarkan pendekatan yang berbeda di dalam pengelolaan perguruan tinggi. Jadi, saya justru berharap kepada yang kedua, walaupun jabatannya hanya wakil menteri, ya, gitu. Dan, kira-kira begitu. Berarti, wakil menterinya yang bisa diharapkan untuk membawa sesuatu yang baru. Iya. Karena, Prof, apa ini? Prof Sumantri ini kan sudah statement tuh, merdeka belajar lanjut, katanya gitu. Nah, justru, para akademisi, aktivis pendidikan, ya kan, justru sudah mengkritisi habis-habisan merdeka belajar, kampus merdeka itu. Apanya yang merdeka, ketika mengkritik pemerintah, mahasiswa kemudian di DO, gitu kan, ya. Mendapatkan persekusi, ancaman, dosen juga demikian, gitu. Letak merdekanya di mana, gitu. Iya kan? Nah, jadi, tapi Prof Sumantri sudah wujud-wujud langsung bilang kemarin kan, merdeka belajar lanjut. Nah, justru, maka tadi saya katakan, mungkin tidak akan berubah banyak ya, ketika dibuat kementerian sendiri, gitu. Bisa saja makin, makin apa, setback ke belakang, karena beliau, apa namanya, berkontribusi terhadap badan hukum pendidikan, kemudian PT NBH sekarang, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum, gitu kan, yang resikonya adalah UKT makin melambung tinggi, apa namanya, uang kuliah tunggal, uang kuliah tunggal itu membumbung tinggi, gitu. Tapi dengan adanya Prof Fauzan, ya kan, yang notabene orang pendidikan kita sebut, kemudian ada Prof Stella, nah tentu, pendekatannya akan berbeda, fokusnya mungkin kepada pengembangan sain teknologinya seperti apa, ya kan, Perguruan Tinggi yang mengembangkan sain tekn itu seperti apa, lalu pertanyaan lanjutannya adalah sosial humanioranya seperti apa, karena nama kementerianya sain teknologi, lalu sosial humanioranya akan tertinggalkah, ya kan, karena Pak Prabowo konon kabarnya sangat tergila-gila kepada teknologi dan sain, bahkan di dalam visi-misinya Pak Prabowo akan membuat sekolah unggulan, nah kan kita lihat di astacitanya kan Prabowo akan membangun sekolah unggulan di setiap kota kabupaten satu, nah ini saya pikir akan makin menarik nanti diskursusnya gitu ya, baik di level Perguruan Tinggi, maksud saya didikti-didikti maupun di level Dikdasmen gitu ya, karena kedua-duanya ini menawarkan tadi ada sekolah unggulan, nah sekolah unggulan itu konsepnya, ya kan, kekhawatiran kami adalah seperti RSBI zaman zaman ya zaman Prof tadi tuh Satrio ya kalau di sekolah ya zaman Menteri Pendidikannya Pak Bambang Sudibio ya ada RSBI dulu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional mahal itu sekolahnya hanya orang-orang kaya yang bisa masuk apakah sekolah unggulan itu kayak gitu tuh hanya orang kaya dan orang pinter yang bisa sekolah di situ nah ini jelas bertentangan dengan ya amanah Pasra 31 Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan kalau yang bisa masuk sekolah unggulan hanya anak-anak yang pinter yang kaya ini mengulangi sejarah RSBI justru makin setback ke belakang nah challenge-nya nih untuk Prof Abdul Muti kesana tuh diantaranya challenge-nya gitu ya tadi kita ngomongin Menterinya kita ngomongin gimana kurikulumnya tapi kalau kita tarik sedikit ke belakang kita sedikit mengevaluasi masa jabatannya Pak Nadiem Makarim nih yang di sosial media tuh yang lagi ramai justru gini kan di konten sosial media anak-anak itu ditanya bahkan mereka gak bisa jawab pertanyaan yang basic banget misalnya Provinsi di Pulau Jawa paling barat paling barat Pulau Jawa Provinsi paling Jawa paling barat Pulau Jawa MPR hal-hal itu kok mereka gak bisa itu dan dari sistem yang ada di pemerintahan sebelumnya ini dengan nantinya yang di sekarang yang masih ada harapan tadi kata Kang Satriwan itu gimana kira-kira di masa lampau itu keberhasilannya apa kekurangannya apa kok generasinya yang kayak gini justru yang rame iya mohon maaf ya saya bukan apa nih ya dalam konteks logika berfikir ya memang itu fakta ada bahwa ada anak ditanya tiktokers gitu ya ditanya apa provinsi yang paling barat Pulau Jawa jawabannya Surabaya lah Jawa Timur lah Jawa Barat Paling Banten kan gitu ditanya lagi apa kepanjangan MPR kan nah Majelis Permusyawaratan Rakyat jawabannya kemana-mana gitu ya kayaknya di zaman saya pun dulu atau zaman Mbak Gita sekolah ada juga kok teman-teman kita yang gak tau kepanjangannya itu misalnya BPK itu apa gitu DPA itu apa gitu kan nah jadi saya pikir gak langsung ujuk-ujuk berkorelasi dengan kurikulum kebetulan aja mungkin yang diwawancara itu anak-anak yang mungkin tidak belajar mungkin atau yang kedua gurunya mungkin tidak ngajari juga mungkin kemungkinannya banyak jadi terlalu terlalu apa ya agak gabah kalau kita langsung menghubungkannya dengan struktur kurikulum atau mungkin menghubungkannya dengan merdeka belajar jadi anak merdeka aja dari pembelajaran alias gak belajar gitu saking gak belajarnya gak tau tuh yang namanya MPR kepanjangannya apa gitu ya padahal di zaman kita sekolah pun dulu ya ada juga kok teman-teman kita yang gak tau jumlah berapa provinsinya di Indonesia ada berapa ibu kota Kalimantan tengah itu apa ibu kota Bengkulu itu apa ada juga kok yang gak tau gitu kan jadi saya pikir itu tidak bisa memotret ya karena tadi saya katakan kurikulum merdeka itu baru beberapa bulan resminya gitu ya kan nah jadi saya pikir tetapi bahwa kurikulum merdeka ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki dari kurikulum merdeka produksinya mas Nadiem itu itu hal yang menjadi fakta juga gak bisa menutup diri juga gitu kan nah misalnya nih apa yang perlu diperbaiki masalah anak-anak dimerdekakan di dalam memilih mata pelajaran nah kenyataannya kan anak-anak itu gak merdeka-merdeka banget kok sekolah kan memberikan arahan-arahan gitu karena perguruan tinggi gak mau resiko juga misalnya nih Mbak Gita sekolah di SMA Negeri X Mbak Gita itu sukanya mata pelajaran sosiologi ekonomi fisika bahasa Inggris tapi pengen jadi dokter nah kira-kira memang kalau di kurikulum merdeka diberikan ruang Mbak karena waktu masuk perguruan tinggi kan bukan berbasis mata pelajaran masuk ke perguruan tinggi yang berbasis tes itu kan bukan kas mata pelajaran lagi kan UTBK namanya UTBK ya nah ujian tulis itu nah jadi memang diberikan ruang tetapi pertanyaannya apakah apakah seperti itu nanti yang perguruan tinggi jadi ketempuhan jadi makin berat di dosen-dosen perguruan tinggi nanti dia dari apa rumpun ilmu sosial walaupun ada fisikanya tapi pengen jadi dokter gitu nah itu loh jadi emang saya ada konsep-konsep dalam kebijakan teknis kurikulum merdeka yang memang perlu diperbaiki ya kan nah bukan berarti harus besok diganti kurikulumnya tapi perbaikannya misalnya di level implementasi di level kebijakan teknis di level pelatihan gurunya di level harmonisasi kebijakan dengan perguruan tinggi atau diktinya nah gitu loh Mbak Gita jadi gak ujuk-ujuk besok ganti nama apa nama kurikulumnya kurikulum Nusantara gitu ya misalnya karena ibu kotanya IKN kan atau ganti nama karena dari Muhammadiyah kurikulum berkemajuan gitu ya nah kan Muhammadiyah kan Islam berkemajuan nanti diganti kurikulum berkemajuan ya saya pikir resikonya tinggi kalau langsung diganti besok tapi bahwa kurikulum merdeka harus ada perbaikan itu saya setuju ya karena gak sempurna juga gitu ya artinya untuk yang pertanyaan yang tadi kita bisa bilang kepada netizen untuk tidak setah merta apa yang terlihat di dalam sosial media itu menggambarkan semuanya bahwa banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan juga untuk menilai sesuatu kurikulum merdeka pun tidak tidak perlu harus langsung diganti tapi harus ada perbaikan-perbaikan maupun di segi implementasinya nah betul yang terakhir yang Satriwan karena Gen Z dan Gen Alpha ini yang akan merasakan langsung nanti untuk kurikulum pendidikan di periode pemerintahan Prabowo Gibran nah apa pesan Kang Satriwan untuk Gen Z dan Gen Alpha nah ternyata Gen Z itu ya Gen Z itu adalah usia SMA-SMK kan misalnya data BPS menunjukkan apa lulusan SMK fokasi kita itu penyumbang pengangguran terbesar kan ya nah penyumbang pengangguran terbesar di angkatan kerja itu adalah lulusan SMK yang notabene mereka generasi Z nah saya ke depan berharap yang perlu dibenahi betul-betul fundamental adalah SMK ya SMK fokasi karena ini Gen Z nih yang akan menjadi tenaga-tenaga kerja terampil lulusan fokasi itu kan lulusan SMK yang notabene usia generasi Z bayangkan ternyata sekarang mereka penyumbang pengangguran nah kami melihat faktor diantara faktor penyebabnya adalah satu ya kan kurikulum SMK yang memang belum menjawab kebutuhan dunia industri dunia usaha yang kedua adalah lulusan SMK itu dinilai tidak kompeten berarti Gen Z yang lulusan SMK itu dinilai oleh perusahaan atau industri itu tidak memiliki kompetensi kenapa mereka tidak punya kompetensi karena SMK itu memang sangat minim ya dari aspek sarana-prasarana dari guru juga guru-guru SMK itu Mbak Gita guru mata pelajaran produktif yang menjadi core bisnisnya SMK justru sangat minim di Indonesia jadi guru-guru misalnya nih mata pelajaran desain visual grafis gitu itu diajar oleh guru mata pelajaran umum guru bahasa Indonesia guru olahraga guru bahasa Inggris guru PKN gitu loh nah jadi wajar saja lulusannya tidak kompeten sama yang terakhir sarana pembelajarannya enggak lengkap bengkel-bengkelnya kemudian fasilitasnya laptopnya dan seluruhnya jadi saya berharap ke depan agar Gen Z kita ini dari SMK itu berkualitas dan kompeten Pak Prabowo juga fokus membenahi SMK berarti Pak Abdul Moti ini nah yang kedua adalah kita kita mesti memeriksa kembali gitu ya bahwa Gen Z dan Alpha ini kan mohon maaf sekali kadang-kadang diidentikan dengan apa namanya oleh generasi-generasi senior gitu ya yang etikanya kurang adabnya makin rendah gitu ya nah saya berharap kurikulum kita mau SMK maupun pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi betul-betul kurikulum yang berorientasi kepada pembangunan karakter atau adab terlebih dahulu ya kan nah ini harus diperiksa lagi gitu nah jadi di kurikulum mereka selama ini memang ada strategi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proyek ya ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila tapi itu sebatas proyek jadi kita lupa mohon maaf sekali dalam implementasinya kita lupa bahwa ini substansi proyek ini adalah penanaman nilai-nilai karakter Pancasila tapi yang ditangkap oleh sekolah oleh guru oleh murid oleh orang tua oleh dinas pendidikan proyeknya yaitu produknya oh ini proyeknya kewirausahaannya oh berarti menghasilkan produk apa gitu karakternya lupa disitu jadi proyek dan produknya dikejar tapi esensi utamanya menanamkan nilai-nilai adab etika dan karakter akhlak itu absen disitu nah itu yang saya pikir ke depan Pak Prabowo mesti menjadi perhatian juga terhadap bagaimana penyiapan gen Z gen alpha yang punya kepotensi unggul sama yang berkarakter tadi itu dua itu dari perbincangan kita sama Kang Satriwan tadi banyak banget poin-poin yang masih menjadi PR besar untuk terutama di kementerian pendidikan yang sudah terbagi menjadi tiga bagian itu Kang Satriwan terima kasih sudah bergabung bersama salam sehat salam sehat makasih assalamualaikum selamat menikmati